Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kelas 5 Hari ini kita bertemu kembali bersama Bu Jana di pelajaran Matematika Intro Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan pangkat 3 Bilangan pangkat 3 adalah suatu bilangan yang dikalikan sebanyak 2 kali secara berturut-turut Atau dengan istilah lain angka yang dikali dirinya sendiri sebanyak 2 kali secara berturut-turut Di sini Bu Jana sudah punya 10 contoh dari bilangan pangkat 3 Di antaranya ada 1 pangkat 3 Berarti 1 dikali sebanyak 2 kali 1, 2 dengan dirinya sendiri Itu pun di angka-angka selanjutnya Ada angka 2 pangkat 3 Maka 2 nya dikali sebanyak 2 kali Menghasilkan 2 kali 2 hasilnya 4 Lalu dikali 2 lagi menghasilkan angka 8 Begitu seterusnya sampai dengan 10 pangkat 3 Selain bilangan pangkat 3 Teman-teman juga akan mempelajari tentang akar pangkat 3 Akar pangkat 3 ini kebalikan dari bilangan pangkat 3 Contohnya di sini Bu Jana ada contoh angka Akar pangkat 3 dari 4096 Nah untuk mencarinya Karena di sini ada angka 3 atau pangkat 3 Berarti teman-teman bagi angka tersebut dari belakang dihitung 3 angka 1, 2, 3 Berarti kita bagi menjadi 2 segmen Nah kalau sudah dibagi menjadi 2 bagian Kita cari bagian satuannya terlebih dahulu Nah untuk angka pangkat 3 Ada angka spesial Dimana ketika angka belakangnya angka tersebut Jawabannya pasti angka itu juga Ada 1, 4, 6, dan 9 Kebetulan di sini ada angka 6 Berarti satuannya tetap 6 Lalu kalau satuannya sudah ketemu Kita lihat angka di depannya Di sini ada angka 4 Teman-teman boleh lihat atau ingat-ingat Pada bilangan pangkat 3 Bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati 4 Tapi tidak lebih dari 4 Di sini yang mendekati 4 itu ada di 1 dan 8 Karena tidak lebih dari 4 berarti yang diambil adalah angka satunya Berarti angka depannya adalah 1 Jadi angka pangkat 3 dari 4096 adalah 16 Kita masuk ke contoh yang kedua Tadi kan kita dengan satuan yang angkanya spesial ya Angka 6 Sekarang kalau belakangnya di luar dari angka 1, 4, 6, dan 9 Karena di sini angka 3 Sama seperti tadi kita hitung dulu 3 dari belakang 1, 2, 3 Lalu kita bagi 2 bagiannya Dan teman-teman lihat angka paling akhir Di angka paling akhir di sini ada angka 5 Nah untuk menentukan satuannya Teman-teman cukup menghitung Karena di sini 5 Berarti 5 ditambah berapa ya Supaya jadi 10 Nah supaya jadi 10 Berarti 5 butuh ditambah dengan 5 Berarti belakangnya adalah 5 Tinggal kita lihat yang depannya Ada 857 Angka pangkat 3 yang hasilnya 857 Mendekati 857 Tapi tidak boleh lebih dari 857 Kita lihat lagi angka apa yang ada di sini Adakah angka yang mendekati 857 Kita menemukan Angka 857 ada di sekitaran 2 angka ini Karena tidak boleh lebih Berarti kita ambil yang 729 Dia punyanya angka 9 Berarti angka pangkat 3 dari 857 10.375 adalah 95 Bagaimana teman-teman cukup mudahkan cara mencari Angka pangkat 3 dan bilangan pangkat 3 Tugas teman-teman Sekarang silakan Mengejakan Pecahkan bilangan pangkat 3 Dan angka pangkat 3 Yang ada di home channel Sekian dulu Untuk pembelajaran hari ini Sampai bertemu kembali Di episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton